Yai Hashim dalam kitab Adabul Alim Wal Mut'alim pada Bapelapan, Ia ingin menyampaikan pesan kepada seluruh santri agar berusaha mempunyai kitab atau buku yang dibutuhkan untuk penunjang keilmuannya dengan cara membeli, menyewa, atau pinjam. Tapi kalau punya buku tapi tidak dibaca atau dibaca tapi tidak paham-paham gimana, buat apa dibeli? Yai Hashim pernah mengutip syair seorang pujangga, Jika kamu belum hafal dan paham, maka segudang buku yang kamu kumpulkan itu tidak ada gunanya. Apakah kamu sedang membicarakan kebodohan pada suatu majlis, sedangkan ilmumu tertinggal di rumah? Maksudnya tertinggal itu nggak kebawa ke pondok tatat? Bukan begitu. Buku itu gudang ilmu. Kegunaan buku untuk dibaca dan dipahami. Bukan untuk dibeli dan hanya disimpan saja. Itu hanya menjadi kumpulan kertas yang dikoleksi. Ilmu itu di majlis. Maksudnya, buku yang kamu punya harus dibawa ke dalam majlis diskusi. Jangan hanya ada di rak buku. Lah, kalau begitu ribet dong, Ustaz. Kan kalau diskusi harus bawa satu rak buku. Kamu mau diskusi apa mau membuka toko buku? Maksudnya, setelah kamu paham apa maksud dari buku tersebut, ilmunya kamu bawa ke majlis diskusi. Agar jangan hanya disimpan dalam pikiranmu. Sebarkanlah ilmunya, biar bermanfaat. Tingkatkanlah pemahamannya dengan berdiskusi. Paham? Paham! Sudah ya, cukup sekian kita ngajinya. Jangan lupa, muroja'ah nanti di kamar. Biar tidak hanya menjadi kolektor kitab maknaan. Wallahu'alam biso'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emang aku gak boleh ya kalau senyum-senyum? Terus aku harus nangis. Iya, mesti ga iso digoda, ngambekkan. Ngomong-ngomong, ujian tafsir Quran besok gimana? Kalian udah dapet kisih-kisihnya? Ya, enggak dong. Dasar, nanti ngerayu-ngerayu buat nyontek. Belajarlah, Lin, belajar. Rugi itu loh orang tuamu ngebiayain kamu. Iya, iya, ini aku mau belajar. Nat, nanti Mbak Daisha, Mbak Dalin saya kelas Nahu ya, di kelas 2A. Saya mau kendalem soalnya ada beberapa persoalan yang harus disuankan. Iya, mbak. Tapi Mbak Daisha kan? Soalnya Mbak Dasubuh, kami ada ujian tafsir Quran. Iya, iya, makasih ya, Nat. Nanti absennya ambil aja di kantor dini ya. Enak ya, kalau gak bisa masuk, cari Mbak Dal. Shh, gak gitu juga lah, Lin. Itu kan urusan pondok, bukan urusan pribadi. Bahwa ya dijaga tau pikirannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari dulu pesennya itu, Mulu. Om berani mencintai, enggak kan? Om tuh pengecut. Om tuh pengecut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, Mel. Waalaikumsalam. Amel, maafin om ya. Iya. Om, bener-bener kepikiran sama omongan kamu kemarin. Yang mana? Om merasa jadi laki-laki pengecut. Om. Amel gak maksud ngomong gitu loh ya. Amel gak maksud ngomong om pengecut. Om tuh hanya butuh keberanian. Usia om 36 tahun loh. Harusnya om sadar. Iya, Mel. Terima kasih sudah mengingatkan om. Kali ini om mengaku kalah. Tidak ada menang kalah om. Kayak lomba gustusan aja. Terus gimana om? Bantuin ya. Bantuin nyari intah. Ya, itu Mel. Iya, kemarin Amel mau nawarin om sama temanku. Tapi pas om sambang, om marah. Gak jadi. Siapa? Ada deh. Dia baik, rajin, pinter, dan pegiat literasi. Nantilah pas ketemu aja ya om. Amel ngaji dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah berani melawan ya? Kamu mau. Dajar habis-habisan. Ya, emang yang kenapa? Kalian sudah keterluan? Kurang ajar! Bang. Bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. 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 Tak hanya pun mengerti Omat akhir tak selalu hidupnya Kau bukan hati Yakin bertolongan Tuhan dan Zara Kucoba lupakan Semua yang terjadi Jangan lupa semua hari ini Terima kasih telah menonton